Intro Sahabat youtube selamat datang di channel saya Rizky Brio Yang akan memberikan konten-konten yang menarik Tentunya tentang perbaikan pendingin atau elektronik yang lainnya Pada video kali ini tentang PTC atau relay pada unit mesin kulkas yang mengalami kerusakan Untuk kerusakan seperti ini jangan dilepas dulu mesinnya Lebih baik di cek dulu overload atau PTC relaynya Pada saat dinyalakan kondisi mesin berdengung dan panas Ini tidak ada tekanan Dan akan saya coba cek bagian relaynya Dan di bagian overload ini akan terasa panas PTCnya dilepas dan diukur PTC ini berfungsi meng-supply arus listrik ke starting dan running Ini PTC satu kaki tanpa kapasitor yang harus terhubung antara starting dan running Harus ada nilai Lebih tepatnya untuk memfonis kerusakan diukur saja dengan avometer Untuk PTC yang rusak bisa di cek dengan cara manual Biasanya kalau digoyang atau dikocok seperti ini Ini oblak atau koclak Ini tanda-tanda sudah rusak Dikocok cara cek manualnya Tapi lebih akurat Ceknya pakai avometer seperti ini Jarum kabel avometer ditempel di kaki PTC Dan yang satu jarumnya dimasukkan ke lubang kanan Ini harus kembali ke 0 nilainya Dan yang untuk lubang ke kiri Ini harusnya ada nilai beban Atau nilai tegangan Tapi ini kosong Jadi tidak ada connect Memang sudah rusak Ini akan saya coba buka Dan ini ganti yang baru Saya coba cek yang baru dulu ini Supaya terlihat perbedaannya Ini sama di kaki Soket Dan yang Ini yang nilai 0 Dan ini ada tegangan Untuk bagian kiri Ini masih baik Saya pasang dulu Dan saya akan membongkar ini Untuk mengetahui Bagian yang rusak Kemungkinan lempengan yang di dalam Ini sudah Retak atau pecah Baik teman-teman Sambil lanjut Saya ucapkan dulu Banyak terima kasih kepada kalian Yang mau berbagi subscribe Dan loncengnya Saya ucapkan Dan saya doakan Semoga sehat selalu Dan mudah-mudahan Dimudahkan rizkinya Amin Ini sudah hampir terbuka Dan sudah bisa dilepas Sudah pecah memang Terbagi dua Dan ini yang Rusak PTC rusak Harus diganti Dan mudah Cara mendapatkannya Harganya juga Sangat terjangkau Selain murah Juga Banyak yang menjualnya Ini juga bisa Dipasang sendiri Hemat waktu Hemat tenaga Dan tentunya juga Hemat rupiah Ini saya coba Hidupkan PTC yang baru Dan hidup Tekanan juga normal Anginnya Baik sahabat youtube Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa Berjumpa kembali Di tutorial berikutnya